Terima kasih telah menonton ya guys Terima kasih telah menonton 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 Jadi kita nampak Terima kasih telah menonton 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 Tengok menonton Terima kasih telah menonton Tidur Tak boleh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Cuma Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tengok menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tengok menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton apa tau, bila orang ada macam, wah, imej macam penunggang agama, cakap gini-gini, tapi, seperti mana, kita punya guest pun cakap dulu, kalau tukang perukiah tu datang, kalau macam nak sesi perukiah, kalau satu part tu dia diam, dah, putuskan, jangan panggil orang tu. Sebab kalau boleh, biar ada baca kuat-kuat. Sebab ada perukiah, minta maaf eh, ni orang cakap, orang saya cakap eh, ada perukiah pulak cakap, eh, orang cakap, ada pakai lain pulak, walaupun dia perukiah. So, kena hati-hati. Hai, you all, Skatner here. Apa khabar semua? Harap semua baik-baik saja. Okey, hari ini, saya nak nasihatkan you tentang tata tertib untuk sebagai pembeli rumah. Sama ada you baru jual rumah, tengah shopping nak beli atau you first time bias. Okey, one thing I would like to emphasize atau macam nasihatkan is bila you masuk rumah orang, you jaga, I would say jaga mulut lah. You macam, kalau masuk rumah orang, you nampak rumah cantik, you puji sikit. Kadang-kadang you might never know, all this pujian can go a long way. seller pun suka tengok you macam appreciate rumah dia sebab ni kan kebanggaan home owners rumah dia sini. Oh, orang suka. Then they feel good lah. Mana tahu kalau betul-betul you suka, bila you offer, diorang pun suka you. Tetapi, kalau macam you tengok ada benda tak kena, you, shh, ajalah. Kalau macam bak kata-perkata, you got nothing nice to say, don't say anything at all. because, respect lah, kan? Macam kalau orang datang rumah you macam bersirak sikit, you pun terasa tak sedap kalau orang macam tegur ke macam, ee gitu kan? Itulah yang nak nasihatkan you. Kalau, if anything, more more tips untuk channel you, hubungi kami. 8774-1551. Saya pernah lah ambil satu panggilan ni lah. Dia kira macam alim-alim. Dia pun macam agama. Bual, sekali, pak dia cakap satu benda tu, saya dah cakap adanya dan lain macam lah. Apa itu? Dia nak pergi minum. Lepas tu, dia cakap saya tak apa. Dia cakap, nak minum tak apa. Dia dah berusaha agama dengan saya tau. Saya dah, first saya dah percaya kan. Dia buat saya grab me, passenger Melayu. Saya Jumat lagi, nak semuanya Jumat. Terus, saya cakap, abang pergi lorong gelang ni, nak ada satu, bajet kan? Tak lah, saya nak pergi minum je lagi dia cakap. Saya baru balik penat lah, saya nak minum. Tu dia cakap, apa tau? At least saya minum benda ni bukan dibuat dari negeri Yahudi dia cakap. Benda ni tak salah untuk saya. Dia cakap, eh dia ni dah lain macam lah. Siap dia lantak tau lah kan. Biarlah apa yang kau percaya pun. Saya malah debet. Ada juga, saya, saya paling tak suka bila tengah-tengah ni. Don't try debet as agama untuk saya. Saya knowledge pun tak berapa pandai. Kan saya cakap, don't debate dengan aku sama benda ni lah. Aku tak suka lah. Kau takut nanti salah cakap, lain pula takut ada record. Adalah pakcik-pakcik ni ajar bukan-bukan. Macam-macam meripik lah. Saya tahu mana yang salah ni betul lah. Dah diwasa ni kan. Saya try tak dengar. Saya tak marah dia. Semua saya ya kan je. Tapi saya tak dengar. Dia ni meripik lah ni. Banyak lah. Apa-apa pun lagi sekarang ni. Zaman-zaman sekarang ni. So hati-hati semua kawan-kawan yang masih muda-muda, teenager ke apa, apa-apa lah. Kawan-kawan ke yang sekarang belajar agama ke apa gitu. Kau nak berdakwa, berdakwa betul-betul. Berdakwa dengan ikhlas. Jangan berdakwa menggunakan ikut perasaan dan jadi lain. Okay. Ada cerita lah. NS lah. Nurse. NS. Saya nurse teruk-ukul jadi nurse. Lari pesen. Injek salah injek. Okay. So NS lah. Pernah rekrut lah. First day, first malam rekrut tu kita dah kena kacau lah. Oh ya. Itu macam eh obviously semua tak boleh tidur lah kan. Tak boleh tidur lah. tak menung saya ni dengan tak menung. dapat berbuangan materi ni lah dulu. Habis buang ni temen-temen kursus-ruang sebih. Sekali satu loker tu bergegar. Dan semua macam ada tiker bangun. Eh how's that? Bunyi apa? Dan macam semua tak tahu tu. Bila kau sikit macam lipit lah. Kau sebelah kau loker tu aku tak dengar. Semua cakap tak tahu. Nak cakap instructor kacau. Kalau dia buka pintu kita boleh nampak apa? Dia buka pintu kita tak tidur kan. Itu satu dan ada Apa semua buat bila bergegar tu? Dah tak ada buat apa. Tidur balik lah? Baring balik lah? Nak buat apa? Cuma alhamdulillah kita ada satu kawan ni lah. Dia memang bagus lah. Dia solat tak pernah lepas. Dia solatkan lepas tu. Dia azan tak pernah lepas. So cuma kadang dulu kita ni degil. So dia kadang dia pukul 4 pagi dah bangun tau. Dia suka ngaji. Dia macam eh bising lah dia ni. Dulu lah kan. Kau beri pagi orang nak tidur kau ngaji-ngaji gini. Banyak orang pun macam komplain pasal dia lah. Tapi fikir balik bagus juga lah kan. Dia baru pagi. Dia lebih dah start lah. Nanti lepas tu baru dia solat. Sebab bagus lah. Dulu memang macam nak tidur kan. Nak pagi nak exercise pagi kau ngaji kan. Sekarang okey balik. Berdosa pulak. Fikir balik. Tapi Alhamdulillah lah. Dia okey orang bagus. Dia orang Melayu. Dia macam in the Muslim. Tapi dia very warak. Dia warak. So, nak pergi toilet ni lah. Saya ni ada body kan. Body saya ni saya kalau tengok dia kejut sampai saya bangun tau. Kalau nak pergi toilet pukul 2 pagi ke 3 lebih. Saya selalu ikut lah. Tapi saya punya orang saya tak suka misalkan orang. So, saya pergilah sendiri pukul 3 lebih. Kadang sejuk kan kat camp tu nak pergi toilet. Penat sekali tu. Sebab every time saya rasa pergi mesti ada orang dalam toilet. Dia pun nak terpencing. Dia tengah calan. So, saya seorang lah. So, saya pergi buah air kecil ni. Saya ambil yang paling ujung dekat pintu tu. So, saya dengar dia orang batuk. Dengar keluar. So, saya tengok lah. Siapa yang batuk saya takkan orang yang sengok kok. Berang inah dia orang yang sengok kok. Kau itu pun rekrut kan. Okay lah. Tengah curi tangan tu. So, saya tengok cemin kat belakang servis chat tu. Kat ujung saya di bawah mesin tu kan. Ada orang lalu lah. Memang saya tak ada nak cek lah. Ada orang kan Hello? Who's that? Saya tak ada kipur ni tu. Saya nampak saya tu cek tangan. Saya cakap lantap kau nak buat apa ke. Aku jalan dulu. Aku tidur dulu. Terus masuk lah sampai tak boleh tidur sampai pagi. Tiga lebih lah. Sampai pukul lima saya ditemukan. Dia batuk dengan kat ujung. Ha, dia kat ujung. Tapi dia jalan pun kat situ. Tapi tak tahu dia jalan kat cubicle ke. Tapi saya tengok cubicle saya terbuka. Tempat shower tu kan. Terbuka. Memang ada orang cakap who's that ke? Siapa? Gak cek. Memang saya tak akan cek lah. Tak ada kerja nak pergi cek. Saya terus masuk. Dah. Bila orang cakap batuk-batuk dia macam sekali batuk ke tu macam-macam batuk macam orang batuk? Begitu. Tapi seorang orang tua tau. Tu saya tak berapa lah. Mungkin budak-budak saya tak masuk campur kan. Kau boleh pasal lah. Kau boleh tangkap. Tapi bila saya nampak ada benda jalan tu. Orang ke tak orang ke itu kau boleh pasal lah. Aku tahu aku masuk. Aku tidur balik. Itu so far itu then PO dah habis rekrut dia kan. Saya pun ada injury lah. Actually injury dah lama lah. Sebenarnya dah injury. Main bola semua kan. So kenalah campak this unit. Masih dekat camp juga tak keluar. Saya kena campak di satu ops room lah. Tak punya ops room lah. Ops room ni saya first day ada dua Cina ni. Saya nak take over the massive lah. So dia cakap oh new lah. New guy lah. First time. Lah first time lah. So dia macam 24 jam tau. Shift dia kat situ. So pagi tu saya ambil partner saya belum sampai. Okay. Dia cakap this and that dia kenakan saya tempat-tempat. Dia kalau masuk ni dia ada living room ada sofa ada TV dan belakang sebelah tu ada store. Ada conference room. Conference room besar lah panjang. Then ada that ops room is whereby kita akan receive call AHQ emergency kita akan turn out budak-budak turun. Okay. For emergency lah. So tempat tu memang nak kenal dia orang. Tak ditinggalkan. So dia cakap lah whatever you do malam kau lock conference room. Dia cakap saya lah. So dia cakap besar lah. So dia cakap dia ada pengalaman. Dia ni kira budak macam ni pun degil juga. Dia skisok okok. So dia kalau nak lagi skisok okok ni dia pergi conference room paling ujung sekali tu. Ada tingkap dia buka dia isapkan situ. So tak bahu kan. So dia tengok isap dia cakap sama tau. Dia cakap ada dengar orang batuk. So dia ingat kat luar budak got duty tengah batuk kan. So dia tengok lah. Tak ada berapa jalan kan. Bapak bodoh. Dia continue-continue habis tu dia dengar lagi ada orang batuk. So dia pusing lah cakap ini dah kat dalam bukan kat luar kan. So dia ok lah. Dia dah takut. Dia dah mati kan. Dia jalan. Kayak komers room meja kan panjang. So dia tengok apa orang. Macam ada orang tengah baring kat sebelah. Ada orang tengah baring kat komersi. Kem bawah. Dia turut lari. Dia lock pintu. Dia tutup lampu. Tu dia cakap lah. Daripada hari tu dia tak akan masuk ni. So saya ni pula kena. So malam tu lah kan. Tak ada duty ni. Selalu ada partner kan. So partner saya ni balik. Dia nak balik. Dia cakap ada emergency lah. Dia nak kena balik lah. So dia cakap need to go home lah bro. Kawan saya ni. Thanks to him juga eh. Pasal dia yang kenalkan saya dengan isteri saya. Thanks to him juga. So dia memang tak tahu apa masalah dia lah. Siapa mana-mana dia? David lah. Hi David. Oh you can tengok ni. Ha ha ha. Dia lah. Mereka tahu kawan dia. Hai David. Hai Daud. Ha ha ha. Okay. Lepas tu dia cakap lah there's emergency lah. Malam lah depan maghrib tu. Dia cakap dia actually nak kena duty dengan saya tu lah. Bagi besok pagi. Aku nak kena balik. Dia cakap. Dia cakap aku nak kena balik. So okay lah. Cakap dia okay lah kalau nak balik lah balik lah. Tak tahu emergency ke apa. Sebab saya pun baru partner dengan dia. So dia cakap okay aku bilang lieutenant lah officer kan. Officer approve dia balik. Dia cakap okay bro I need to go back lah. Okay lah. So officer je cakap dengan saya lah. Aku nanti hantar lah tu orang partner dengan kau. Kau tak boleh sorang. Memang cannot alone. Kau kalau ada call kita nak kena diorang kan. So dia pukul 8 lebih tau ni dia cakap dia akan send orang. Tak panggil. Dah pukul 11 ni cakap eh mana partner saya tak turun-turun kan. Kau macam saya call lah saya call tak angkat. Saya kuncik pun tak angkat. Cakap diorang di mana si if they mobilize out saya akan tahu diorang keluar. Tapi diorang tak ada cakap diorang nak keluar ke apa. Sekarang tak angkat dia pun lah. Mungkin dia dah tidur lah. Dah gitu kenapa? Dah gitu kan lepas tu saya sorang lah. Dia pun tak hantar man turun teman saya. So dia pun saya tak fikir pasal hantu ke apa kan. Saya cuma fikir macam kalau ada call ni macam mana aku nak handle seorang. Tak pun nak handle. Ni kena berapa kali aku kat sini. Okay then start lah pukul dah ada buah mati saya lah eh. Buah buah saya cakap dia pergi tidur lah. Saya pun rasa macam tidur lah. Kita ni kena tidur-tidur ayam. Tak boleh tidur ha? Tak boleh tidur ayam. Tak boleh tidur mati. Sebab kalau ada call kita nak berbongan. Okay okay. Kena alert. Saya pun tidur lah kat sofa. So far dia tak panjang lah. Saya ni tinggi. Jadi so far dia tak panjang. So saya kepala macam gini sebarang. Okay tengah tidur. Saya sampai sekarang kerana nak tidur mesti nak kena gelap-gelita. Tak boleh ada satu lampu pun. So saya ambil silimut tutup kat kot. Okay dia punya tekat satu. Dia punya our room is tekat satu. Kira kalau berlam-lam tu kita seorang yang operate. The whole camp dah kosong. Okay. Dan depan kita tu perik square. Boleh nampak kalau pocong main kaya kerja pun kita boleh nampak. Dia buat 2.4 pun kita boleh nampak. So saya tutup lah dengan blanket supaya gelap-gelita lah. Dah gelap tu saya dah selesa nak tidur kan. Tak fikir apa tidur. Dah deep sleep ni. Sebelum latihan saya ada orang pekit. Saya ada lelaki pekit. Tu dengar lelaki pekit tau. Tu lepas tu dia bersaja je. Bagus eh. Memangnya dia orang berani. Dia pekit. Dan sekali saya dah macam terpanjat lah. Saya macam okay. Dah tak peranjat saya dah macam yang amat apa yang pekit ke aku ni. Badan dah menggigil sebab tengah tidur kan deep sleep. Lepas tu dia dah tidur. Saya tidur ni saya macam tolak tepi lah tidur. Tidur lagi. Dia pekit lagi. So saya bangun. Saya rasa dia suruh saya bangun lah. Sebab memang tak pernah okay. Camp tu datang masih baru lagi tau. Bila saya masuk dia masih baru lagi. So saya bangun lah. Saya bangun. Saya cakap eh ni dah bukan movie ni. Dia confirm dia pekit dengan aku ni. So saya dah takut sikit lah. So dia pekit pembantu. Lelaki. Lelaki tu saya tersadar. Tersadar. Saya buka lah TV kan. Dah ketakutan ni. Aku macam nak picit tu firecaller biar semua bangun. So saya nak cakap mana partner saya. Aku dah seorang kan. Ni kira dah tak payah uji nyali lagi tau. Dah kena kat situ lah. Tapi tu pun bagus lah. Dia ada macam train saya punya keberanian tak. Sekali dah gitu saya tengok TV lah. Tengok TV dengan mata tengah steamy kan tengok TV. Kali kat conference room tu ada orang jalan. Kedeng. Dia macam bertawar tau. Sebab dia macam flooring kita ni macam papan. Okay. Papan eh. Dia tak ada macam konkret. So kita dalam dengan bud tu boleh dengar tau. Dia macam isy alamak. Siapa jalan kat dalam si? Aku dah seorang ni. Saya tengok TV lah. Saya tengok di depan pintu ada situ punya mirror boleh nampak dalam kecil ni kan. Saya pergi lah. Saya tengok. Dah gelap kan? Tak nampak apa. Tak apa. Saya dengar sound lah. So dia punya sound ni dia macam datang pergi datang pergi dia datang 5 minit lepas tu dia pergi lagi 20 minit datang lagi bunyi dia dia jalan lah. Itu saya tak takut tau. Saya macam buat bodohan kau nak buat apa kau buat lah. Yang menakutkan saya bila dia picit tu matraset lah. waki-waki tu. Itu tu saya je takut lah. Kau saya tau matraset ni kita nak kena off tadi on. And kita charge tu benda dekat dalam conference room. Dia main benda tu lah. Dia macam picit dia lepas titik titik dia macam ish alamak didari lah ni. Saya cakap ini kalau saya dengar suara saya lari. Selagi tu okey lah kan. Macam gitu lah kena sampai hubungan saya kena kena-kena-kena terus saya dah macam dah ketakutan lah. So saya macam terus saya saya ada dengar betul-betul eh. Bila saya dah takut tangan saya pergi kat pintu saya dengar. Dia bukan jalan kat lantai dia jalan kat major conference room. Major? Haa. Saya dengar dia sebab bunyi dah lain. Macam dia kan macam lopeng dia macam keras sikit. Eh dia ni dah jalan kat atas tapi alhamdulillah pukul 3 lebih saya ingat lagi duty officer call. Kira duty officer dia buat kat duty lah. Dia lieutenant NSF juga. Dia call dia tanya how am I speaking tu lah. Cakap dia Pazli kan. I was everything. Not okay lah. Si tu serang cakap dia not okay. What do you mean by not okay? Aku kena kacau lah cakap dia. That's what partner. I got no partner I'm alone. Eh? Cakap cannot be you lah. Kau patient tau. Kau tak ada seorang tau. Saya dia tak tahu lah. Serious lah cakap kau kena kacau. Kau datang sedia lah tengok lah cakap dia lah. Okay never mind. Nanti pukul 4 dia dah datang. Saya continue duduk tengok TV. Satu jam lah tu. Haa. Saya dah ketakutan kat situ. Seorang tak memang tempat tu jangan tinggalkan eh. Kalau TV ada phone call mampus kau kena charge. Kalau tak ada orang pick up dia phone kan. Terus macam saya cakap okay lah tengok TV tunggu dia datang lah. Saya tak expect dia datang pun. Mungkin dia cakap tapi dia datang. Dia betul datang lah. Pukul 3 lebih nak kat pukul 4 tu dia ketuk. Dia ketuk saya dah takut. Siapa yang ketuk pintu ni? Kan langsir dah tutup semua tak nampak luar. Saya tengok lah. Oh officer. Dia masuk dia buatkan saya nak snack semua lah air semua. Dia cakap macam makan. Actually what happened? Mana kau punya partner apa jadi? Partner aku dah balik lah cakap dia dah balik. Tak tahu emergency. abis kau seorang ke? Tak tahu lah. Nanti kau cakap dengan aku sendiri lah dia cakap nak panggil orang tapi tak ada. Okay never mind lah dia cakap it's okay lah. Dekat lagi beberapa jam kan aku temankan kau lah. Itu dia cakap apa cerita yang kau cakap kau kacau. Nanti kau dengar sendiri. Itu nanti saya macam kau tolong kau tunjukkan lah. Dia dah senyap tu dia dah senyap bila officer datang. Dia 20 minit nanti datang balik. Terus cakap eh polis lah kau jangan sambung aku lah kan. Saya takut macam tak ada apa-apa nanti dia cakap okey lah aku berjalan dulu. Kan yang betul-betul dia bunyi lagi lah. Saya rasa kau dengar. Dia Cina tau orang dia. Dia rasa saya tak percaya dia percaya hantu. Itu ni. Who's inside? Saya tahu lah. I'm alone. Oh okay. Interesting. Dia itu. Dia nak try buka. Cakap dia eh dia ni. Dia nak try buka. Tak boleh lock kan. Lock. Kita kena lock. So dia tengok nothing eh. Bagus sound right. Saya cakap ada sound kan. but is it from here or upstairs? Cakap atas concrete. Tak akan dengar bunyi lopong macam tu. Okay okay. So dia cakap okey lah. Dia berberang saya dia berberang. Sikit benda dah senyap tau. Berberang dengan saya berberang. Sikit dia bunyi lagi lah. Bistam bunyi kuat. So dia cakap dia si survive. Oh ya lah. You take the key you open. Dia cakap gitu. Dia tak macam yang tu lah. Okey lah cakap dia lantak tau kan. Tapi dia suruh saya buka. Lepas tu dah gitu saya ambil senyap benda tu. Kita ambil lah tu office chair yang boleh ada roda kan. Kita duduk lah betul-betul kat pintu. Tu dia cakap saya pergi unlock. Yang buka dulu cakap tak ada bunyi ni kita unlock dulu lah. Ada bunyi pun kita start buka. Okey lah. Dia duduk betul-betul tepi handle. Tapi saya ni dah jauh sikit lah. Lepas tu dah bunyi. Fazi open. Eh dia ni. Aku pula nak buka juga. Kau punya plan aku nak kena buka eh. Cakap orang ajar ni. Okey lah. Sikit ready asa lah. Ya tengah bunyi ni. Terbuka. Tak ada. Terus saya buka lampu lah. Saya buka lampu. Terus saya ingat lah yang si China tu cakap ada orang paring kat bawah kan. Terus okey. First thing dia masuk dia cakap ada any sign tak ada benda kat dalam. So cakap dia macam tak ada lah. So first thing first saya cek matraset tu. Sebab dia mainan tadi kan. Masih off. Semua off. Semua off. Tak ada on. Tapi saya perasan tu kerusi korang semua tu dah bersirak lah. because that thing must be standardized. Nak kena masukkan dalam semua. Cantik lah. So because tiba-tiba eh officer kata ada urgent meeting. Dia orang masuk orang buka bersirak gitu kan. Habis kena. So standard terus saya cakap rasa bersirak sih. Dah terkeluar terpusing. Dia macam dia tak tak percaya dia cakap I think you all forget lah. Cakap no. kita every time were checked. Memang benda ni kalau tak ada orang kita tutup lock. So dah bersirak dia cakap letak balik lah. Tu dia cakap apa? Kita tawaf. Kau jalan sini aku jalan sini lah. Kita tengok ada siapa-siapa lah. So itu saya tengok bawah jalan. Tak ada. Tak ada. Dah buka kan. Lepas tu dah letak balik lah kerusi tu dia dah tolong saya letak balik. So dalam pukul 4 lebih tu dah senyap. Waduh senyap. Nak dekat subuh dia bunyi lagi. Dari dekat subuh tu dia bunyi lagi. Tak apa. Dia bunyi lagi tau. Tu tapi kita dah malas lah nak layan kan. Biarlah benda kat situ. Officer pun cakap bawah bodoh lah kan. Bodo jangan layan. So after that okey lah. Lepas tu kita dah tak layan and so far okey. Itu je. Cuma satu time tu saya pun sama tempat. Dekat tu bilik juga. Tengah berbual lah dengan encik saya kan. Dengan sarjan ni. Tengah berbual kat luar pintu storum. Tiba-tiba pukul kita tengah tunggu roll call. Roll call is beratual lah eh. Ada orang tenang pintu dia dalam lah. Macam dia nak try buka tu pintu door handle tu. Gede-gede-gede terang dia tendang. Tu macam ni baru pukul 5 lebih ni. Tu cakap eh benar betul. Tu encik saya macam dia tengah duduk baca sok haba. Dia tahu mana ada handphone, smartphone baca sok haba. Tu tengok punya apa tu? Dia cakap entah adik ada benda tenang. Ada orang kat dalam. Cakap kereta dah berapa jam kat sini kan. Takkan orang masuk kita tak perasan. Cause store tu kita dah lock. Ada benda penting lah tak boleh buka. Saya ambil encik saya cakap pergi ambil kunci lah. Pergi check. Buka lah. Bila saya nak buka pintu kan. Macam keras lah. Macam ada orang force. Macam mungkin angin sedut ke ataupun tak boleh buka kan. Saya force open lah. Tengok. Tak ada orang. Buka lampu pun tak ada orang. Macam benda yang dalam tu tendang pintu dia dalam tu. Dia tak try buka handle. Kita nampak lah handle tu bergerak. Seram eh? Haa. Tu dia macam dah tak boleh buka tendang pintu tu dia dalam. Tapi malam tu okey lah. Itu je bunyi dia. So tu je lah. Then awak cakap pasal handle bergerak-gerak ni kan. Saya nak tunjukkan ini satu. apa tu ada mika artist ni dia pergi job lah kat bali. Lepas tu dia mesej saya eh cuba dengar gini gini gini. Okey sekarang kita dengar. Nanti kita tunjukkan kita tunjukkan kat sini insya Allah kat klip ni sepatutnya nak tunjukkan pasal ni. Apa awak dengar? Ini tak mana? bali. Dia nak buka pintu kan? Dia luar tu. Ini apa tu? Itu bukan perempak lah. So saya cakap pergilah telefon resepsi. Takut orang buka tu kan? Sebaiknya cakap itu bukan donop. Mana hotel donop semua? Cakap pintu. Oh okey. So dia tak pernah pergi bali tau? Kerabie pernah. Phuket pernah. Maldis pernah. Luar negeri Eropa pernah. Tapi bali tak pernah pergi. Tapi adik lelaki saya dia favorite pergi bali. Tapi so far bali belum try lah. Jogja pernah. Kalau siapa suka macam sun tanning, sun sea itu semua kan. Lepak-lepak-lepak. Okey. Sejak sejak okey. Mali-mali laut. surfing. Okey. Tak apa lah pergi bali. Kau ada cakap apa? Kau punya bilik kat ujung-ujung eh? Dia cakap ah lah. Lepas tu dia cakap kalau korang ambil bilik ujung-ujung memang senang kena kacau. Eh tapi kan saya dengan Betul ke? Ha saya tak tahu lah. Tapi saya dengan si saya ni kalau book hotel ke apartment ke mesti dapat paling ujung. Baik mana-mana lah. Mesti hujung. Cakap yang si-si-si. Kenapa kita kena hujung eh? Di St. Melaka pun hujung. London pun hujung. dia macam eh apa-salah eh? Apa kerabi pun hujung. So kau tak tahu kat lift-lift ke gitu kan? Ha dia selalu pada hujung. Payau nak jalan tu dengan luggage. Ke next time kalau blebuk minta can we have ni AKL KL pun hujung. Pada hujung sendiri. Eh apa-salah si-si ni hujung eh. Next time minta lah. So kita kat segitu that's it kan? Next time minta boleh tak dekat-dekat dengan sini dia dekat-dekat dengan situ Kita tak expect apalah cuma okey lah. Saya punya orang tak pernah fikir benda ni lah. And saya punya orang tak apa-apa takut. Kali-si saya je takut lah. Dia kalau dia selalu nak tidur ni dia selalu dibik dengan saya. Sekarang dia off. Matikan semua lampu kat hotel. Eh tak mula lah buka sikit sekejap tak mau tutup sekejap saya tak nak tidur. Tutup lah. Nak jump terus ke NS lagi lah eh. Hilas lah. So saya pergi gym lah. Dekat NS tu pergi gym. So pukul 8 malam tu dah berpeluh ni nak mandi. So nak mandi saya sikat lah kawan saya kau tunggu jap lah kau nak pergi mandi. Saya mebang tingkat 5. Tapi saya tak saya nak mandi tingkat 8. Sebab ada water heater. Haa ada water heater. Heaternya pasal? Haa. Kalau tingkat 5 lah sejuk. Dah malam malam sejuk kan. So saya kata aku nak pergi tingkat 8. Eh kau gila pun tengkat 8 mana ada orang. Kau setengkat 8 dia visitor lah. Kalau tak ada orang dengan suni lah tak ada orang. So saya cakap dia tak apa lah tak fikir apalah sekejap lah cocok aku mandi dia gila ni pergi lah mandi kan pergi tingkat 8 pergi bang saya ambil toala semua so pendek pergi mandi saya tukar kasut suruh sleeper lah saya pergi mandi ni saya buka lah lampu kan saya sorang lah memang the whole floor tak ada orang sekali teh amani mandi ni belum shampoo belum apa tau sekali saya ambil belakang macam dia orang sentuh gitu lah tapi pelan lah tak ada kuat macam panas tu macam panas tak tak dia sentuh manusia tangan sentuh gitu dia sentuh tak segitu je saya dah macam eh benda ni ok lah tak fikir apa lah belum sabun pun apa-apa kan tu dah ok buat budur saya tengah sabun yang buat saya takut dia pegang saya kepala begini dah tahun saya ada rambut belum shampoo lagi lah sekiranya saya tengah tengah begini kan saya mengadap belakang saya mengadap pintu lah ok tengah pejam mata ni shower ni sekali dia macam pegang ni pelan lah tu saya berasa kan tu saya dah takut itu sekat ok dah ni aku dah kena kacau tapi saya pernah dengar satu pakcik ni nasihatkan lah kalau takut jangan tunjuk daripada mereka yang kita takut it's abnormal tapi ok saya menghabit dulu lah saya kalau ada benda ni saya takkan baca takkan baca baca apa surah pun saya takkan kalau saya takut saya baca dia agresif ok so saya akan buat bodoh saya akan just leave it lah so saya pusing saya tengok ok takde ok lah saya dah cepat-cepat danggar kawan ni wadi dah guruh hara ni dengan basah-basah pakai seluruh balik lari saya tak lari laju lah lari just a slow fast walk lah tengah tuan dah dah basah kuyuk lah saya memang takde time nak ni dah takut macam cuma saya tak tunjuk yang saya takut tak tahu step normal lah kan tutup lampu semua nak nilip tuan tangga eh betul-betul tuan tangga saya dah salin semua dah lap badan dah salin ok saya kawan cakap macam habis pun yang panas kena lah saya cakap kenapa tak apa dia dah pegang kepala je gini kan asyik baik kau masih suci tak kena pekuasa dia pekuasa oleh jin aku cakap kau dah cakap jangan ni atas aku digil aku tak fikir apa-apa kan mana fikir apa-apa so aku ingat nak mandi kat camp tu dah macam rumah dah pelama kat situ ok boleh cerita lagi boleh boleh sebelum bercerita boleh sebelum bercerita apa ni ingat kalau kita nak masuk toilet baca doa puas lah tu tu dulu tapi sekarang selalu kat kuaka ni kita selalu repeat 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 kasih peringatan jadi kalau masuk toilet kat rumah baca doa kalau tak tu baca doa yang Arab tu cakap Malayu je minta pada Allah lindungi daripada gangguan jin betingan jin jantan kerana itulah insyaAllah dia lindungi ok kita terus ok kisah ada dua cerita bukan saya tapi orang lain ok saya ada satu budak kerja lama lah dulu saya buat lori jadi dia ni attendant dia ceritakan saya dia pernah ikut disk kumpulan kuda kipang ok so dia orang dijemput untuk perform so dia orang turun lah kan saya dia cakap ni ni misteri tu untuk dia dan dia pun tak tumpukan masalah orang tu tengah perform salah satu dia punya kru tu macam kaku terus tak ok dengan main-main dia macam sangkut gitu yang ni tengah bergerak yang ni macam stuck lah so dia punya tok guru ni macam eh dia ni lah kenapa so pergi lah pergi kat dia macam tepuk dia lah eh sadar dia tak sadar tok guru dia baca-baca apa benda lah kan ambil air ke benda kasih dia pun tak bergerak so mungkin di luar knowledge tok guru dia lah tak pernah gila macam ni so tok guru dia cakap ini ada orang khianat ni mungkin budak ni dia kena sihir ni so dia cari lah dia cakap mungkin orang tu ada kat sini lah dia cari dia cari dia cari tak ada sikit dia tengok atas kat HDB blok tu dekat dapur tu ada tu pakcik ni tengah tak pakai baju tengah siap ukur dia tengok dia ada eye contact dengan tok guru memekar lagi lah korang dia cakap bising lagi lah kan dah kena memekar lagi bising tak apa aku nak tidur susah kena lock lah dia kena lock dia pakai word lock tu terus tok guru cakap ok korang tunggu sekejap dia ni atas jumpa dengan pakcik tu budak tu masih kat situ lah mesti kaku gitu terus lepas tu dah turun balik baru budak tu dah ok so untuk saya kan macam dia pun fikir apa masalah pakcik ni macam bising pun ok lah kan tapi tak payah buat macam ni and it's not malam pun it's like and setahu saya diorang sekarang tak boleh rasuk-rasuk kan kalau perform tau-taulah rasanya dah tak ada kan dah tak boleh dah tak ada performance lagi kan tak lah saya pun tak tahu lah so back then lah saya dengan dia 20 years off so kan macam dulu kan ada kat macam cucak dia buat training-training ke apa lah tapi dia boleh perform cuma tak boleh rasuk-rasuk I think so dah no more eating glass no more dia donat lagi kalau mana tak bagi tak silap saya lah kalau saya macam performance seni lah dia sempurna performance je lah no more dia rasuk-rasuk so kalau ada yang macam X-X aku ada kepang aku ada kepang nak cik aku ada laut kalau X-X aku ada laut apa-apa hal aku ada kepang kalau nak jadi guest ke nak cerita ke pengalaman korang bila berkuda kepang kenapa kenapa apa yang berlaku apa yang buat you all berhenti kau nak share dengan kita di end poker official ok alright cerita seterusnya ok ni datang saya kat camp juga lah so saya nak balik pukul lepas pagi so jumpa lah ni budak Melayu dia fight fighter trainer so dia cakap ok so kita tak kenal dia tau dah duduk tu bubual dengan dia that time handphone mana ada ni semua kan bubual lah bubual lah so dia cakap kau dia mana bro aku dari nias ni aku trainer dia cakap ok 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 kau nak dengar cerita tak actually ni bus stop ni haunted tau so dia cakap dia lah rasa lah so dia macam ketua eh budak ni very friendly lah saya boleh nampak lah pernah lah aku datang dia cakap aku balik pukul 10 lebih because dia tak ada ceremony so dia balik lambat so dia cakap dia balik dengan satu cina juga kawan dia trainer jugalah so dia cakap dia ni nak balik menghala ke jurung ok so dia tunggu bus stop yang menghala ke jurung kan so kawan dia tu menghala ke chung-chung so dia orang separate lah so dulu main bus stop is menghadap aku boleh nampak kau aku boleh nampak kau tapi sekarang tak ada shift lah shift bus stop tu ke jauh sikit sekarang semua bus apa yang saya perasan lah bus stop yang lama tu dah tak ada so dia shift sikit tu apa yang saya perasan tak ada bus tu sama lah sebenarnya pun tak ada bus dah 8 tahun dah sesak kan so ok datam kan ada macam dismen ke mp3 lah dulu kan dia cakap lah dia tengah dengar dengar-dengar sikit dia tengok kawan dia kat ujung kau dia dah macam kawan dia tu kau dah panggil dia tu dah macam dia tak cakap apa dia tengok belakang dia tengok kiri kanan sebab belakang tu semak-semak hutan so dia macam asal dia ni panggil aku dia malam malam pun semua lebih dia cakap semua lebih budak tu dah budak cina tu dia cakap dah berdiri dah keluar dari zone bus stop tu budak tu masih panggil dia oh come say come tu macam why dia ingat kan the first thing first ingat is babi hutan kat belakang dia ok kan semak-semak kan tak ada apa-apa so second second tu dia fikir macam ok something happen dekat camp ada budak bunuh diri ke mati tak tahu ok lah dia dah dah begini semua dia cakap dia jalan dah sampai kat tengah divider tu dia tengah budak cina cakap whatever you do jangan look behind dia ni macam curious lah dia cakap dia macam dia pergi tengok dia pusing kakak kat bus stop dekat atas rooftop tu kat bus stop berdidik dia cakap ok first thing first dia rasa dia masih conscious tau first thing first dia rasa lutut dia dah longgar dia dah macam nak jatuh dia dah rasa nak muntah dia cakap dia rasa mabuk macam dia dah mabuk pening lah so dia dah macam huyung hayang lah dia dah ok takpe dia lari kawan kawan dia grab dia cakap you cannot aduh masuk udah mabuk terus dia pergi guard house so dia cakap lagi guard house kawan dia cakap ada hantu kat bus stop so satu budak tu keluar pervost tapi dia masih sedar ni cuma dia dah lemah lah kawan dia tengok takde lah pervost cakap ada satu provost ni budak NS mungkin budak madrasah dia ambil tangan dia letak dia ada budak tu dia baca baca kursi dia cakap dia ambil air dia cakap minum tu dalam beberapa minit tu budak tu dah dia cakap dia dah sedar sikit kaki dia pun dah ok kaki dah ok dah kuat tu budak cakap eh bro kaki kita naik teksi tak apa kita dua tempat kita share duit dia cakap ok lah aku pun dah tak aku rasa aku dah nak jalan lah so dia teksi lah dia cakap debut teksi satu so bayar untuk dorang dulu teksi lah grab takde kan uber takde 2006 2007 so dah gitu lah lepas tu Alhamdulillah dia naik teksi sampai rumah dia cakap depan rumah dia demam 3 hari 4 hari dia demam apa tak orang tu cakap jangan tengok dia pergi tengok tu maksudnya dengar lain kali orang cakap dia tengok dia curious tak tahu apa benda yang kau cakap dia pergi tengok suka dia tengok atas tapi saya kadang balik 8-9 Alhamdulillah sorang-sorang tak pernah mungkin dekat atas dia tak tahu tapi imagine kalau dalam position dia kalau terlalu saya cakap eh Fazi jangan tengok belakang jangan terus akan tengok ke tak tengok manusia mesti dah tengok tengok mesti tengok mungkin saya tak tengok atau saya dah jali dekat depan tu boleh saya tengok iyalah jauh jauh sikit bercuci kadang-kadang orang cakap jangan tengok kita akan tengok kan next time kita main reverse eh kau tengok sekarang kau tengok belakang kau tengok belakang eh jangan lah mesti tengok depan eh kau tengok belakang dia ada bila orang cakap eh kau tengok eh tak tahu lah aku tak tengok mesti jangan terus eh aku tak tengok jangan tengok mesti tengok reverse psikologi contoh dia cakap kau dengar apa-apa jangan tegur kan eh kau dengar tak mesti gitu lepas tu dia cakap after that incident kalau malam ni dia takkan balik dia tidur at camp ataupun kalau betul tu nak kena balik dia bawa taksi lah nah itu saya pun pernah pergi adventure lah kan nak pergi canggih hospital dua kali nak pergi tau dua kali tersendat entahlah eh first time pergi dengan kawan-kawan saya dia pun pergi bawa matai dia bawa matai dia mati perempuan dia so kita okey lah bawa lori tau pergi lah dah sampai kat bawah tu dah masuk sikit tau sikit mati dia macam jom kita keluar 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 tak pasal aku nak cakap eh dia leci orang nak adventure keluar keluar please lah dia tutup tinggi dia sikit dia nangis lah dia merauh lah eh balik lah balik lah okey balik balik lah sikit masih nangis nangis dan guri pun nangis nangis dah sampai kat rumah tu tanya dia lah tak pasal kata dia kenapa dia cakap dia dengan bunyi cicak dengan cak 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 gitu kan dia pergi lah tengok dia cakap sikit cicak tu buang-buang dia dia cakap keluar dia cakap keluar jangan masuk keluar itu dia terus tutup dia cakap dia tutup dia terpakai nak ni lah dia cakap dia cakap badan ni macam ada energi eh yang kuat dia tak boleh handle tu satu tu pun pergi juga nak try lagi tu lah tu part ramai lah 8 orang gitu aku pun naik lori kawan saya semua saya paling belakang dengan kawan saya best friend ni lagi tengah jalan ni sekali saya dengar belakang kita ni tu saya macam eh tu saya tengok kawan saya kawan saya tengok saya tu je nak ya eh ni kawan saya buat berdua jalan je kawan saya kat belakang tiba-tiba eh stop 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 kita pusing balik lah apa lagi aku baru nak try kita pusing balik kita jangan lari jangan lari pusing je tak payah tengok lah kalau dah pusing tak payah tengok belakang aduh fail lagi ok lah sebab mereka dah pernah masuk saya tak pernah cakap apa lagi lah ni ok dah sampai kita tanya kenapa nanti lah aku rasa tak sedap lah cakap kat sini kita balik dah balik tu lah dah balik tu dia cakap bila dia tengah jalan tu dekat pillar tu setiap tu lah pillar ada benda besar tinggi macam panggil ke halau gitu lah saya tengok lah macam dia gini kata dia gini tu dia cakap eh alamak lah dia cakap tak payah lah you turn lah tu macam dah setengah jalan lah macam dua kali saya tak pernah jejak nak try tapi tak pernah tak payah lah lah tu lah tak perlu lah yang berlaku tu mungkin ada diselamatkan tapi ya bila kita kat luar tu kita nampak ada dua budak tau kat dalam dengan torchlight dia dah masuk dulu tak tahu orang luar kita tak tahu tak kenal ok 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 kita cakap ok lah kita masuk lah tapi bila cakap kawan saya cakap eh dah dah kita pusing balik lah ok lah pusing balik lah dah jalan lah imagine eh kau teruskan itulah itu yang saya tak tahu apa jadi mungkin kawannya yang akan kena tapi dia pernah masuk tau dia pernah masuk banyak kali dia masuk sebab dia dah nampak dah takut first time tu dia nampak benda tu macam Aisyah tegak dia halau ke dia seluruh tapi tangan signal lah macam gini ke gini kalau halau ke kalau pergi ke tak payah lah kan tu you turn balik cakap tak payah lagi lah pusing jangan pusing belakang pun cakap terus je pergi kat lori tujuh lah semua yang pergi explore tu kadang you apa pandangan Fazli bila orang pergi explore ni panggil-panggil-panggil lagi-lagi-lagi lepas tu bila dah gitu tu cabut ok ok dia macam mana tau dia ni quite stupid lah ok macam saya tengok video ni yang selalu saya nampak lelaki pakai glove ok ok dia dengan oh astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim depan-depan nak dapat benda kat depan ha eh dekat depan-depan kau siapa kau kau berhambus jangan jangkacau aku dengan tangan-tangan dia pakai glove gini kau keluar habis ni jangan ganggu aku dan tak sayang kau masuk tempat dia kalau hantu tu fikir kau masuk tempat aku kau suruh aku berhambus keluarga mana dia mangau kan sedangnya apa ni kau ganggu aku kau cakap aku jangan ganggu kau kenapa tu apa dah gini-gini dengan ketakutan tu dengan benda jatuh lari kau nak cari kau janganlah takut kau cari dengan keadaan ketakutan kan dia ni bang oh takut azim tadi ya cakap apa saja tadi ada pun kena rasuk macam tu gini apa ni nak cari-cari lah kan untuk saya tak payahlah kalau untuk konten tu takut lah no it's not good lah it's not good lah sebab tu jadi kita ni sebagai penonton yang bijak kita jangan percaya 100% lah sebab bukan nak yelah ada orang nak buat konten nak dekatan views dah dapat tu dah dapat ni kan kau dah 100k dapat lah mungkin apa itu semua plug tu semua tapi kita buat kau nak buat konten buat secara jujur lah jangan menipu orang no lah i mean kau nak buat konten kalau kau dah kena yang susah bukan kau tau keluarga kau yang susah nak hantar kau pergi rawat lah kau dah jadi gila nak kena hantar ke sini ke situ semua kan kau susah kau orang kalau kau ada family anak bini kau yang tak boleh makan kau tak kerja kau dah sakit begini benda ni ok for me kalau kita masuk tempat dia ni dia bukan seorang tau dia tak seorang dia mesti ada geng-geng dia kru-kru dia yang ada mesti ada kepala besar masa kira-kira kena ifrit kuat kita tak apa tau kita ni orang orang manusia Allah dah izinkan kau nak sangat kan aku izinkan kau kau jumpa yang paling kuat kau kena sapak sekali terus tidur kan i mean for me like no jangan lah jangan main lah ada pula jangan suka menipu ni bukan saya nak aibkan orang bukan tapi ada cakap apa tau macam buat story ke apa kat luar ok sekarang saya seorang diri gini-gini saya berada gini-gini tapi kawan saya kebetulan pula memang kerja sana pas baik ada kawan-kawan dia juga kat situ tapi kau cakap kau seorang diri jadi maksudnya jangan lah kau cakap kawan-kawan kawan-kawan tapi yang if you tengok kita punya poker extra yang diorang tu kat Pulau Bin tu memang kita diorang siapa tu? poker X siapa orang tu? satu apa tu? guest nama Depe kereta oh ok 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 tak sebab saya pernah came across dia punya TikTok eh ada ada dia yang bahasa hirang tak hirang dengan benda ni lah dia mengamuk dia mengamuk betul kita diorang tu memang dah mati ya Allah kalau ni kat Singapura aku dah balik dah sebab nak buat poker X pasal kita jalan sampai ke apa tu poker bridge dengan orang jalan atas air kalau Upin saya sekali tu pun pagi lah tu pun lepas tu dah lah petang tu balik lepas ni tak nak buat poker kat hutan-hutan lah buat tertepi road je lah eh best kan sekej-sekej dengan macam suara kereta semua bual-bual eh ok interesting lah tak luar kita pergi je boys irritating irritating pula irritating kita pergi je boys lah atau kita pergi spooler road yang tempat pondok satu pondok duduk kat dalam ada baik cita ni dah spooler tak ada lah tak ada maksudnya ada baik cita lah sebab kita nak kat habis ni tengok macam dah dah setengah dah ni dah sejam dah sejam lebih tu lah tak tu lah kalau ada lagi ada lah je banyak holiday holiday mula habis mula habis terbaru habis dah terus kan tidak ni sembarang lah kalau datang boleh kalau datang boleh ok kalau datang kita berehat dulu ok you guys ok cerita apa tak ada perkara cerita apa ya ada kau oh dah ok cerita apa holiday ni ok saya pergi holiday Bangkok holiday ni tiga kali lah Bangkok ok lah holiday kan ah holiday Bangkok kan kenapa tunggu minggu depan bye assalamualaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh penonton puaka kita bertemu sekali lagi berkenaan dengan gangguan dalam tandas kita biasa dengar lah tapi orang lain cerita dan ada ceritanya teruk-teruk juga persoalannya bila orang katakan contoh kita dah baca doa masuk tandas tapi masih diganggu ketahuilah bahawa itu diantaranya ujian daripada Allah SWT kadang memang yes kita dah solat kita zikir kita baca Al-Quran kita baca doa tidur doa masuk tandas kalau masih kena ganggu juga kita reda dan kita faham dan kita kalau boleh jangan takut kita berserah kepada Allah untuk Allah jaga kita ok contoh bila kita masuk tandas doa ni standard penonton puaka semuanya tahu Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal qabaith kita minta perlindungan daripada Allah daripada gangguan syaitan jantan dan bertina so maksudnya syaitan tu ada jantinanya kita kena faham jadi kalau yang masuk lelaki yang akan tengok scan-scan kita kat dalam tu biasanya yang bertina lah bila kita bacakan doa ini mafhum dalam hadith maka syaitan tu kabur matanya tidak akan nampak kita pertama second para ulamak menerangkan kalau kita masuk tandas Rasulullah SAW kalau masuk tandas dia tak pernah lucutkan semua pakaian tak dia cover auratnya begitu hebatnya Rasulullah dia jaga adab masuk toilet kalau kita biasanya gone terus kan jadi diantaranya kalau nak cuba masuk tu jangan tanggalkan semua maksudnya kita mandi dengan tutup aurat dan benda ni bukan mudah dan mungkin juga awkward untuk masyarakat kita kerana tak biasa boleh cuba ini diterangkan lah oleh guru-guru kita adab dalam tandas ketahui lah kalau kita belajar tentang adanya syaitan dia ada berbagai-bagai jenis ada namanya khansab dia akan datang time solat je marid ada kemudian dasim dan sebagainya dan ada juga syaitan yang khusus jaga ataupun kacau kita dalam tandas insyaAllah kalau kita beramal dengan amalan sunnah doa tu semoga tidak diganggu kalaupun diganggu semoga Allah mudahkan urusan kita dan Allah hilangkan gangguan itu dengan sebaiknya penting yakin kita terhadap Allah subhanahu wa ta'ala jangan takut kepada mereka hanya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala see you next week ya guys subhanahu wa ta'ala